Mas, 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 maju mas! Ada kan mas? Suha! Udah tau lagi ada syuting! Hahaha, dia mau bantuin! Halo agen semua, gimana kabar nih? Baik-baik aja kan? Kayak biasa kan? Aneh gak sendiri? Aneh ditemenin sama Bang Kumis nih! Salah kan-akan! Terkadang dalam pembuatan film, ada kejadian-kejadian yang gak disangka-sangka terjadi di lokasi syuting. Ada beberapa kejadian unik dan lucu dibalik itu semua kan? Salah satunya, banyaknya penonton dan warga saat proses syuting atau seseorang yang menolong aktor yang lagi acting berantem. Padahal lagi syuting dan masih banyak lagi kan? Gak pake lama, yuk langsung aja kita simak! Tapi sebelumnya nih kan, jangan lupa untuk subscribe channel kita agar kita semakin semangat bikin konten kedepannya. Dan juga aktifin lonceng di bawah ya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kita. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Kalau gak subscribe sih, aktor lah lu. Lagi syuting Sebuah video memperlihatkan aksi heroik pemotor datang menolong kecelakaan yang ada di depannya. Dia gak pake mikir panjang untuk menolong korban kecelakaan itu. Mulai sekali ya bang ini? Iya bang, tapi ini ternyata ya ternyata itu cuma adegan syuting bang. Di sekitaran lokasi ada para kru yang lagi sibuk mempersiapkan syuting dengan adegan kecelakaan. Abang yang nolong ini gak liat ternyata. Adegan itu dilakukan di tengah jalan raya saat sedang sepi kendaraan. Tapi ketika kru bersiap mengambil gambar seorang pengendara motor yang baik hati melintas di lokasi adegan, pemotor itu berhenti mendekati korban kecelakaan. Belum sempat turun dari sepeda motornya, ia langsung diteriaki oleh para kru dari pinggir jalan untuk terus. Si pemotor yang telah salah paham akhirnya ngelanjutin perjalanannya. Sementara para kru ketawa sama kejadian lucu itu. Menolong orang. Jadi tua bukan berarti gak adanya alih untuk memisahkan dua orang yang lagi berkelahi. Kayak kakek satu ini nih kan. Seorang kakek baik hati dan pemberani ini maju untuk memisahkan dua orang yang lagi berkelahi. Dia menghampiri pemuda tersebut untuk memisahkan keduanya. Tapi nih kan lagi-lagi sama kayak kejadian di atas. Ternyata mereka itu lagi syuting. Selamat menikmati. Kakek yang murah dikasih tahu untuk menyingkir dari situ tetap gak peduli. Dan terus menghampiri dua orang yang lagi berkelahi itu. Padahal jelas banget bang ada banyak kamera disitu ya. Ya dimaklumin aja bang. Terkadang orang tua gak ngerti sama benda kayak gituan. Akhirnya para kru cuma bisa ketawa ngeliat kejadian itu. Dan si kakek keliatan kayak memberikan nasihat untuk mereka agar berhenti untuk berkelahi. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Banyak sebagian dari kita tahu kalau berbagai reality show di TV gak sepenuhnya beneran. Banyak yang bilang cuma rekayasa atau settingan. Kayak video amatir ini yang memperlihatkan apa yang ada dibalik acara TV reality show kan. Shootingnya direkam sama orang yang berada di sekitar lokasi. Dalam video terlihat adegan dramatis kayak sinetron. Adegan berantem penuh drama di jalan perumahan yang kita tonton dan penuh emosi di TV jadi kelihatan lucu kalau dilihat langsung kayak gini. Gak tahu deh cuma settingan apa beneran. Si perekam video dan orang-orang di sekitarnya yang berada di balkon ketawa ngakak melihat adegan penuh drama ini. Di balik syuting film yang lagi naik daun Ternyata menyimpan rahasia yang gak banyak orang tahu Di balik pembuatan ada puluhan mata Bahkan ratusan mata mengikuti proses syuting kan Aneh juga lah bang Para tetangga, ibu-ibu pasar, sama Pak RT Semua ngumpul di lokasi syuting Cuma buat lihat artis favoritnya syuting kan Ya kalau ini mah udah di atas rata-rata actingnya Bayangin aja kan Di depan ratusan mata yang ngeliatin dia Bak satu ini bisa acting natural gitu Rebutan Rendang Di antara kalian pasti udah pernah ngeliat video yang satu ini Dimana ada dua orang ibu-ibu yang ribut di acara nikahan seseorang Mereka ribut karena rebutan Rendang kan Kedua mama ini jadi pusat perhatian orang-orang disana Dan warga net yang ngeliatnya Aku tak suka sayang Balik Ih, ya ampun Bulutnya Balik banget sih Jarin aja Cari makanan lain dong Sini lu aja cari yang lain Oh, kenapa saya? Kenapa saya? Ih, eh, eh Tidak ada yang malu Eh, lagi nanti kalau mau Aku manit Ibu atau yang apa malu Eh, situ mau masuk makan orang Aku Eh, tak suka saya Jerobot-jerobot Apatian aja Tau orang-tau Ibu yang marah Ayah orang-orang berat Enak aja Tapi nih kan Para yang mulia netizen Ada yang mencurigai dialognya yang terlalu rapi Serta banyak juga yang mengenali Para wanita yang ada di dalam video tersebut Bahkan ada yang menyatakan Bahwa emak-emak itu Pernah berperan di proyek sebuah film Akhirnya keraguan itu pun terungkap Karena memang benar video keributan Karena Rendang ini Hanyalah settingan atau buatan kan Hal ini mulai terungkap Setelah ibu-ibu yang sebelumnya bertengkar dalam video Justru terlihat akrab berfoto bersama Dikira Baibong Belum lama membuat akun youtube Baim banyak dikenal banyak orang Dengan konten khasnya Yakni prank jadi ODGC Atau orang dengan gangguan jiwa Di dalam sosial eksperimen Dia menyamar menjadi orang gila Untuk memberi rezeki pada sesama Dan bagi siapa saja yang bersedia membantu Baim akan memberi hadiah Berupa uang tunai Tapi ada kejadian unik nih kan Pemilik akun Irma Utami Putri ini Justru ternyata Benar-benar didatangi orang gila asli Dia menyangka orang tersebut adalah Baim Dia dengan sengaja mempersilahkan orang gila tersebut masuk dalam rumah Setelah diperhatiin Dia baru sadar Ternyata itu bukan Baim Tapi orang gila beneran Kemudian dia memposting kejadian tersebut di media sosial Dan bikin warganet ngakak Film Ultraman Siapa sih yang ngatuh film Ultraman Film yang terkenal dari tahun 90 di Indonesia ini Jadi film favorit anak-anak Tapi ada yang tahu gak sih Kayak ada pembuatan di balik layarnya Nih gan aneh kasih Mereka pakai miniatur kota Untuk setting pertempuran Ultraman dan monster Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini Agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa untuk komen di bawah gan Sampai jumpa di video selanjutnya